Anggota DPRD Badung Nyoman Satria kembali menunjukkan komitmennya untuk mensukseskan program Pemkap Badung melalui Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana atau PPNSB khususnya pelestarian adat seni dan budaya. Hal tersebut terungkap saat anggota fraksi DPI perjuangan tersebut menghadiri puncak hut sekeha truna Niti Dharma Suta Banjarbatu Desa Mengui. Selain memotivasi anggota sekeha truna Nyoman Satria menegaskan kesiapan memfasilitasi pembangunan Balai Banjarbatu lebih representatif dalam menunjang berbagai kegiatan. Anggota DPRD Badung Nyoman Satria didampingi Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Badung Ibagus Ali Sucipta yang akrabisapagus bortak menyatakan bahwa PMK Badung dan legislatif berkomitmen menyampaikan pesan moral kepada seluruh sekedru Nari Kabupaten Badung agar senantiasa melaksanakan Dharma Bakti masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Bagi generasi muda, Dharma Bakti dapat diwujudkan melalui pelaksanaan perayaan hari ulang tahun sekeha truna. Perayaan ini yakini mampu mengurangi dan menghindarkan generasi muda dari tindakan negatif seperti balap liar, penyalahgunaan narkoba, dan minuman beralkohol. Nyoman Satria juga mengatakan hal ini merupakan bentuk komitmen untuk melaksanakan arahan Bupati Badung terkait PPNSB, terutama pelestarian seni, adat, dan budaya. PMK Badung akan senantiasa hadir membantu upaya masyarakat melestarikan seni, adat, dan budaya. Tentang program PPNSB ini, pola pemohon nasional senantiasa berencana, yang mana dalam PPNSB itu ada lima bidang. Bidang yang paling penting itu adalah bidang pelestarian seni, adat, dan seni, adat, agama, dan budaya yang memang itu paling ditonggalkan oleh Bupati, yang mana semua masyarakat Badung akan melaksanakan itu setiap hari. Pelaksanaan perayaan Hood Seketruna yang ke-46 dilakukan di atas panggung yang berada di tengah jalan. Nyoman Satria berjanji akan memfasilitasi pembangunan bali banjar batu mengui agar lebih representatif tanpa masyarakat mengeluarkan biaya. Hal tersebut merupakan komitmen politisi PDI Perjuangan asal Banjar Alangkaceng Mengui ini dan telah dibuktikan dengan mengujudkan pembangunan bali banjar tak kurang dari 15 bali banjar yang tersebut di Kecamatan Mengui. Kami bersama Pak Bagus Alisipte atau AJGB siap memfasilitasi untuk mengawal program ini. Mudah-mudahan cepat bisa terrealisasi pembangunan bali banjar di banjar batu desa Mengui ini. Di banjar-banjar lain di desa Mengui sudah hampir megah, semua banjar-banjar sudah hampir megah. Cuman di banjar batu ini mungkin lokasi belum representatif. Mudah-mudahan pada tahun-tahun berikutnya kami siap untuk mengawal dan membantu pembangunan memfasilitasi pembangunan bali banjar adat banjar batu ini. Ketua Seketaruna Niti Dharma Sutra Putu Agus Sukedana menyampaikan terima kasih atas kehadiran anggota DPD Padung. Agus Sukedana juga menyatakan berbagai lomba telah dikelar sebelumnya yang diikuti anak-anak hingga ibu-ibu PKK untuk memberiakan hut Seketaruna Niti Dharma Sutra. Kegiatan untuk sebelum acara putunya kami adakan lomba-lomba yang antara lainnya itu lari klereng, cerah-ceramat mulai timpat pantal antar PKK untuk memanjukan seni budaya dan kesenian. Selain pemotongan rumpeng, puncak hut Seketaruna Niti Dharma Sutra juga diisi penyerahan adia bagi para pemenang dan berbagai hiburan. Sipriya Tnambal